Halo, Bas. Halo, apa betul ini dengan temannya Bas Kara? Saya mau minta tolong. Bas Kara sekarang kondisinya kritis, karena dia habis digigit sama ular di dalam hutan. Aku masih harapkanmu Bapak! Bapak, Bapak, Bapak! Bapak! Bapak, Bapak! 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 Astagfirullah lagi, hampir saya menabrak ibu. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya mau minta tolong, Pak. Teman saya digigit ular, Pak, di dalam hutan sana. Harus cepet-cepet dibawa ke rumah sakit, Pak. Tolong antarkan kami ke rumah sakit, ya, Pak. Kami mohon. Maaf, Ibu. Kami harus pergi ke pasar, ke kota, untuk menjual hasil adang kami. Pak, saya minta tolong, Pak. Saya mohon, Pak. Teman saya bakalan meninggal kalau nggak cepet di tangan nih, Pak. Bu, saya mohon, Bu. Udah lah, Pak. Tolongin aja. Kasihan. Teman ibu di mana? Kami akan antar ibu dan teman ibu ke rumah sakit terdekat. Teman saya, saya taruh di sebelah sana, Pak. Ayo, mari, Bu. Makasih banyak sebelumnya, Bu, Pak. Sebelah sana, Pak. Dan, ini pasti tandunya Nuna nih. Ini benar, kan? Itu Nuna. Sudah, kita kejar. Nuna! Nuna! Stop! Gawat. Mereka masih mengejar. Pak! Pak, tolong cepat, Pak! Nuna! Tolong cepat, Pak! Stop! Nuna! Pak, saya mohon tolong cepat, Pak. Kebut, Pak! Pak, silakan dia lagi, Dan! Gan, udah lu tenang dulu, Gan. Kalau emang analisa lu bener soalnya Nuna digigit sama ular, Kita tinggal cari rumah sakit untuk menemuin dia. Gue yakin pasti Nuna dibawa ke rumah sakit. Rudy! Cari bunuh Nuna di semua rumah sakit. Siapa? Rudy tau kan posisi mobil dari Guntur? Ya, kita ke sebelah sana. Guntur! Sepertinya Gani dan yang lainnya udah ga ada di sini. Kami menemukan ini. Sebuah tandu. Sebenarnya apa yang terjadi? Tandu ini pasti dibuat untuk sesuatu. Apa Nuna yang menggunakan ini? Atau jangan-jangan Mascara yang menggunakan ini? Saya harus lapor pemanat. Saya mendapat penghargaan. Karena berhasil menumpas hantu. Sebenarnya yang lebih pantas mendapatkan ini adalah Dita. Karena Dita sudah mengorbankan segala yang demi misi ini. Dia yang sudah mengadu nyawa demi tugas negara. Bahkan mengorbankan kepentingan pribadinya. Untuk bersatu bersama keluarganya. Niko dan yang lainnya pun bekerja di balik layar. Tanpa orang tahu. Tanpa penghargaan demi negara. Saya merasa tidak pantas menerima penghargaan ini. Selamat dariku. Salamat bye-bye. Selamat. Selamat. Selamat, dad. Selamat itu buat kalian. Selamat. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Komandan. Saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih. Orang-orang itulah yang sudah sangat berjasa dalam misi ini, Dan. Dan mereka harus tetap dijaga identitasnya untuk misi-misi kita yang berikutnya. Misi yang mungkin lebih berbahaya dari misi yang sebelumnya. Anggota-anggota kita itu jiwa kepahalaanannya lebih tinggi, Dan. Sebagai prajurit, laksanakan semua misi-misi yang sudah dirancang dan tepat sasaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Laksanakan. Misi kalian yang berbahaya ini bisa menjadi misi yang lebih berbahaya. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Hancur, Dan. Mabak bulur. Tapi saya berhasil dapat pisau itu, Dan. Ini semua berkat tim Kambungan dan berkat kamu juga, Baskara. Kamu memang benar-benar tim terbaik kami. Halo, Niko. Lapor, Dan. Bagaimana keadaan di sana? Kami masih mencari Nuna dan Baskara, Dan. Sampai saat ini kami belum bisa menemukan mereka. Tapi kami menemukan sebuah tandu, Dan. Mungkin ini dipakai oleh Nuna atau Baskara. Dan kami sempat kontak senjata dengan Ghani dan kelompoknya, Dan. Yang mungkin mengejar Baskara dan Nuna. Niko. Kamu cek semua rumah sakit. Dan klinik yang ada di sekitar sana. Lacak. Dan cari tahu apa yang terjadi. Jangan sampai kamu keduluan sama komplotannya Ghani. Siap, Dan. Laksanakan. Laksanakan. Maju! Siap! Syafah, sayang. Cepat sembuh ya. Tante gak tegel liat kamu seperti ini, sayang. Tante juga khawatir karena sampai saat ini mama kamu gak ada kabar sama sekali. Sava masih tidur, Vera? Iya, Tante. Ini juga kompresannya baru Vera ganti. Dan sekarang demamnya udah turun. Ya udah kamu cerah dulu gantiin bersikalah Tante yang jagain. Insya Allah, Tante. Masih ya. Iya, Tante. Bagaimana sekarang gak ada Nuna? Apa dia baik-baik aja? Dia pasti khawatir kalau tahu siapa sekarang lagi sakit. Sos. Ya, Bu. Sos. Sos. Permisi, Sos. Butuh penanganan cepat. Sebentar ya, Bu. Segera kirim berangkar ke lobby ada pasien darurat. Aku mohon bertahan. Cepat, Bos. Seri. Tante. Seri. Berangkar, Abis, Bu. Abis, Bu. Elok. Sama Mbak, semoga dia bisa selamat ya Mbak. Makasih ya Bu. Cepat kejar suami kamu ke EGD, kamu harus dampingi suami kamu. Gak ada waktu untuk menjelaskan kalau Bas bukanlah suami aku. Saya permisiin Mbak. Apa yang terjadi Bu? Dia dipatuk sama ular kobra Dok. Sudah berapa lama kejadiannya? Satu jam lalu. Saya sudah melakukan pertolongan pertama tapi tetap saja kondisinya semakin drop. Satu jam lalu. Baik, kita akan segera melakukan penanganan dan berpacu dengan waktu. Lakukan yang terbaik Dok. Baik. Susah. Nanti setelah Bu Nuna berhasil keluar dari hutan ini, Bu Nuna langsung cari senpon ini. Ada nomor terakhir yang saya telpon. Langsung Bu Nuna telpon. Itu nomor yang bisa menyelamatkan Bu Nuna. Aku harus segera menghubungi orang itu. Untuk meminta bantuan. Permisi. Sus. Saya boleh pinjam chargeran HP gak? Saya mau telefon seseorang tapi HP saya mati. Boleh Bu, sebentar ya. Ini Bu chargerannya. Ya, makasih ya Sus. Sama-sama Bu. Colokan sebelah mana ya Sus? Itu Bu. Sebelah situ. Oh ya. Tidak. 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 call Linda. Non-son zelfs. Mas Scarra. Halo, Mas? Halo. Apa betul ini dengan temannya Mas Scarra? Saya mau minta tolong. Mas Scarra sekarang kondisinya kritis, Karena dia habis digigit sama ular di dalam hutan. Terima kasih telah menonton!